yang akan kita pelajari yaitu tentang persamaan kubik kubik equation of state ini saya ambilkan dari buku Smith Van Ness yang edisi ke delapan halaman ini tiga halamannya di mana halaman 95 salah satu bentuk persamaan kubik yang biasa dipakai adalah Van Wals ini awal-awal persamaan kubik diusulkan kenapa butuh persamaan kubik alasannya adalah untuk memprediksi perilaku PPT pada rentang kanan yang lebih besar itu kita tidak bisa menggunakan persamaan virial yang hanya dua suku atau persamaan gas sedial apalagi ini tidak bisa jadi misalnya Anda mengevaluasi suatu gas entah menghitung tekanan atau menghitung suhu pada kondisi penyimpanan kondisi operasi yang ekstrim misalnya suhunya sampai 1000 derajat celcius atau tekanannya sampai 100 bar atau 200 bar pada gas-gas tertentu misalnya kompres natural gas gas alam yang dikompresi atau liquefied LPG yang dicairkan itu dioperasikan pada kondisi tekanan yang relatif tinggi maka perilaku gas itu tidak bisa dipediksi dengan persamaan virial dua suku kita harus menambah minimal tiga suku atau persamaan kubik salah satu persamaan kubik yang bisa dipakai adalah persamaan von der Waals bentuk persamaannya seperti ini P sama dengan RT per V minus B minus A per V kuadrat atau kalau ini susun ulang di buku lain itu penulisannya dalam bentuk seperti ini terlalu panjang jadi bentuk persamanya bisa juga dinyatakan dalam bentuk P ditambah A per V kuadrat dikali dengan V minus B sama dengan RT dua bentuk ini sama ya hanya penyajiannya yang berbeda nah kalau bentuk yang ini kelihatan bahwa ketika ada penambahan suku ini dan ada penambahan suku ini maka ini menjadi persamaan von der Waals jika nilai A dan B ini nilainya 0 jadi ini ini nilainya kalau nilai A nya 0 dan B nya 0 kita akan peroleh bentuk persamaan gas ideal lagi P kali V sama dengan RT jadi adanya tambahan adanya tambahan A dan B ini sebagai modifikasi dari persamaan gas ideal apa A dan B A dan B adalah konserta positif A dan B adalah konserta positif yang setnya P jadi ya gas gas helium gas CO2 gas 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 kalau nilai A dan B nya 0 the equation lagi makna dari A per V kuadrat yang ini A per V kuadrat is to account for the attractive force between molekul which make the present lower than that which would be exerted in the ideal gas state asumsi gas gas ideal itu mengambil kondisi bahwa tidak ada gaya-gaya antar molekul karena asumsinya adalah jarak antar molekulnya cukup jauh cukup jauh sehingga tidak ada gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antar satu molekul dengan molekul yang lain dalam satu satuan masa spesies itu sehingga karena ada gaya ada gaya kalau di kondisi gas real kan ini ada gayanya ada attractive force sehingga jarak antar molekulnya lebih lebih dekat karena ada gaya tarik-menarik sehingga menyebabkan tekanannya menjadi lebih rendah tekanannya lebih rendah daripada kalau pada kondisi gas ideal sehingga sini tandanya adalah positif karena kalau dipindah ruas dia akan mengurangi seperti yang ini sedangkan untuk yang konstanta B yang ini ini di akomodir untuk menunjukkan bahwa molekulnya itu punya finite size size itu maksudnya punya volume yang tertentu dia punya nilai volume tertentu kalau gas ideal itu mengasumsikan bahwa ukuran molekulnya sangat kecil sehingga dianggap tidak punya volume tidak punya ukuran tidak punya volume sehingga nilai volumenya sama dengan volume ruangannya dengan adanya tambahan ini menyebabkan volumenya lebih besar daripada kalau volumenya pada kondisi gas ideal inilah modifikasi dari persamaan gas ideal dengan adanya penambahan suku A per V kuadrat dan B yang diusulkan oleh ini ilmuannya namanya JD van der Waals diusulkan tahun 1873 waktu itu belum ada Indonesia masih Hindia Belanda di Indonesia jadi ini konsep dasarnya nah berapakah nilai A dan B kita lihat di buku yang satunya ada berapa contoh nilai A dan B misal hidrogen nilai A sama dengan 25.105 satuannya normal meter pangkat 4 dibagi kilogram per mol pangkat 2 jadi ini ada n n ini maksudnya normal jadi satuan volumenya satuan meter 4 ini adalah pada kondisi tekanan normal tekanan dan suhu normal yang B satuannya meter kubik per kilogram mol angkanya sekian oksigen angkanya sekian kemudian CO2 sekian helium sekian nah ini relatif sudah banyak diperoleh angkanya untuk berbagai jenis senyawa jadi kita bisa tinggal mengambil datanya tapi pada saat awal-awal ini kan nilai A ini harus didefinisikan nilainya berapa ya caranya gimana caranya dengan eksperimen ya kita dievaluasi divaryasikan berbagai nilai tekanan atau suhu atau volumenya lalu nanti diploting sehingga nanti akan diperoleh nilai A dan nilai B itu Anda pelajari di misalnya nanti di metode penelitian ada curve fitting curve fitting itu mencocokkan dengan usulan persamaan nah nanti Anda bisa pelajari di sana kita balik lagi ke pembahasan A dan B selain dengan cara eksperimen kita juga bisa melakukan evaluasi dari kurva P versus V di kurva keseimbangan ini ilustrasi kurva P versus V penekanannya yang digambar ini adalah adanya garis isotermal jadi ini kurva utamanya yang garisnya lebih tebal di sisi sini menunjukkan fase liquid di sisi sini fase campuran dan di sisi sini fase gas di sepanjang garis ini misalnya garis yang ini ini menunjukkan kondisi isotermal berarti semua nilai di titik sini suhunya sama entah nilainya berapa tapi yang jelas di sepanjang garis ini suhunya tetap misalnya kalau di sini adalah nilainya T1 nah karena posisinya di sini maka secara kuantitas suhunya ini nilainya lebih besar daripada suhu TC suhu TC adalah suhu kritisnya suhu pada saat antara fase cair dan fase gasnya tidak bisa dibedakan lagi ini melalui titik C nah kalau di atasnya T1 nya ini lebih besar daripada TC kalau di bawahnya otomatis T2 contohnya di sini T2 nilainya itu lebih rendah daripada TC kalau nanti ada garis lagi di bawah ya maka suhunya lebih rendah lagi nah persamaan kubik tadi yang diusulkan oleh Van der Waals itu bisa dengan bagus merepresentasikan garis-garis ini garis-garis isotermalnya ini bisa diprediksi dengan persamaan Van der Waals tadi dengan cukup bagus kecuali di bagian sini ya di bagian sini ini menurut persamaan Van der Waals bentuk kurvanya seperti ini jadi waktu di sisi sini ini turun secara drastis ya dengan perubahan volume yang kecil perubahan volume yang kecil tekanannya bisa turun drastis kemudian masuk ke area di saturated ya ketika masuk area saturated teorinya adalah ini tidak terjadi perubahan tekanan tapi menurut persamaan Van der Waals ini profilnya ada penurunan tekanan ketika terjadi perubahan fase awalnya turun kemudian naik sampai titik tertinggi di bagian dua fase ini kemudian turun lagi sampai di titik sini jadi tekanannya balik lagi jadi awalnya tekanannya turun kemudian naik lagi lalu balik turun lagi sampai tekanannya sama seperti tekanan pada saat awal proses perubahan fase kemudian tekanannya turun lagi suhunya konstan di sepanjang ini suhunya konstan nah ini ilustrasi dari proses tadi ilustrasi korelasi PVT menurut persamaan Van der Waals kalau Anda perhatikan di bagian sini bentuk kurvanya itu kan kalau yang sini melengkung saja kalau melalui titik kritis ini kalau diperbesar ini misalnya titik C ini misalnya titik C maka garisnya itu ini turun kemudian horizontal dulu baru turun jadi di bagian sini ada garis horizontal garisnya adalah horizontal begini di titik sini garisnya horizontal ini kalau diperbesar ini gambarnya horizontal gini nah ini kita simpan yang horizontal tadi kita simpan nanti kita bahas lagi di belakang untuk narasi yang lain nanti Anda coba bisa cermati ya disini penjelasannya seperti apa tapi kurang lebih seperti yang sudah saya sampaikan tadi nah sekarang selain persamaan founder was bentuk persamaan kubik yang lain yang sudah dimodifikasi dan relatif umum bisa dipakai ini disebut generic kubik equation of state ya ceritanya pada pada sekitar kemerdekaan Indonesia ya tahun 49 ini ada dua ilmuwan namanya Redlich dan Kuang yang berkolaborasi gitu mengusulkan memodifikasi persamaan founder was tadi nah bentuk persamaan yang diusulkan mirip ya ini mirip hanya adanya diubah yang di bagian sini ya A sebagai fungsi suhu kemudian di bagian bawahnya ini diubah juga menjadi V dikali V plus B V dikali V plus B kalau yang founder was tadi V kuadrat tapi kalau di persamaan Redlich Kuang ini V plus B V dikali V plus B kemudian ada yang memodifikasi lebih lanjut jadi ini original persamaan Redlich Kuang seperti ini dan ini bisa dimodifikasi lagi menjadi bentuk persamaan yang depannya sama V sama dengan RT per V minus B lalu suku yang belakang suku yang ini diubah menjadi yang atas masih sama yang bawahnya menjadi V ditambah epsilon B dikali dengan V ditambah sigma kali B jadi yang berubah di bagian sini sama sini ya nah bentuk generik ini ini mewakili tidak hanya persamaan Redlich Wong Van Der Waals tapi juga mewakili bentuk persamaan yang diusulkan oleh ilmuwan lain jadi tidak ini tidak hanya Van Der Waals tapi juga Redlich Wong juga Soft Redlich Wong jadi Soft Redlich Wong ini modifikasi dari persamaan Redlich Wong kemudian ditambahkan parameter tertentu ya sehingga dia tambahkan namanya dia Soft Redlich Wong juga persamaan Peng Robinson ini adalah bentuk-bentuk ini adalah ilmuwan yang mengusulkan beberapa bentuk persamaan equation Epsilon and Sigma are pure number jadi kalau Epsilon sama Sigma ini angka murni angka tidak sebagai fungsi suhu the same for all substances jadi ini sama untuk semua jenis senyawa Epsilon dan Sigma ini whereas parameter A A sebagai fungsi suhu dan B ini tergantung dari senyawanya apa jadi A dan B ini tergantung senyawa senyawanya sedangkan Epsilon dan Sigma ini nilainya konstan pure number sama untuk semua tergantung persamaan apa yang dipakai kalau Van der Waals nilainya berapa kalau Red Likwong berapa SRK berapa PR berapa the SRK equation is identical to RK SRK itu mirip dengan RK kecuali bahwa T nya kecuali nilai A nya itu tergantung dari suhu peng revision equation takes different value for Epsilon and Sigma as indicated in table 3.1 kita lihat table 3.1 ini ini tadi parameter yang dipakai di masing-masing model EOS nya kalau Van der Waals ini tahun 1873 nilai Sigma dan Epsilon nya 0 di Van der Waals ini nilainya 0 kemudian kalau RK RK nya nilai Sigma dan Epsilon nya 1 dan 0 kalau SRK juga sama 1 dan 0 sedangkan kalau PR 1 plus akar 2 yang sini 1 minus akar 2 nanti kita lihat nilai A ini A sebagai fungsi TR tapi ini alpha jadi kita skip dulu kita balik ke atas lagi sampai bagian nah untuk menentukan nilai A dan B kita perlu melakukan evaluasi yang paling benar sesuai dengan data percobaan tapi untuk melakukan percobaan kan butuh waktu investasi dan sebagainya yang tidak bisa jadi tidak memungkinkan untuk dilakukan maka perlu cara lain untuk melakukan evaluasi ya oke saya lanjutkan ya nah tadi untuk mengevaluasi nilai B dan A itu bisa dilakukan dengan data ya PVT data tapi sufficient data are rarely available jadi data yang mencukupi untuk mengevaluasi B dan A ini relatif jarang ditemukan untuk seluruh jenis gas ya maka perlu diusulkan cara yang lain caranya adalah kita evaluasi nilai B dan A berdasarkan kondisi kritisnya they are in fact usually found from values from the critical constant TC dan BC because the critical isotherm exhibit horizontal inflection at the critical point we may impose the mathematical condition jadi kita mengevaluasinya pada titik kritis seperti yang awal tadi saya singgung bahwa di titik kritis ini ada infleksi infleksi itu yang tadinya miring cenderung miring membentuk kurva miring lalu di bagian titik kritis ini bentuknya horizontal horizontal kemudian dia balik ke pola yang sama ini balik lagi ke pola yang seperti yang di atasnya nah pada titik kritis ini ada garis horizontal secara matematis dimaknai sebagai bahwa turunan DP per DV pada titik kritis itu nilainya sama dengan 0 dan turunan kedua jadi kalau ini adalah slope kalau garis horizontal turunan pertama adalah slope kalau turunan kedua itu sebagai kurvatur kurvatur itu juga kalau horizontal nilainya sama dengan 0 nah DP per DV sama dengan 0 D2P per DV sama dengan 0 secara matematis kita bisa bisa jabarkan karena kan kita tadi punya korelasi P sebagai fungsi volume dan suhu yang persamaan ini tadi jadi ceritanya ini kita turunkan terhadap volume lalu sama dengan 0 lalu kita turunkan lagi terhadap V sama dengan 0 ini perlu detail pembahasan yang cukup panjang kalau Anda mau lihat penentuannya ini versi yang lama Anda bisa cek di buku RK Rajput ada penjabaran bagaimana menentukan A dan B jadi jadi ini ada bagian evaluasi konstanta A dan B ini caranya caranya adalah dijabarkan persamaannya nanti akan diperoleh V pangkat 3 minus B plus RT per P P kuadrat plus AV per P ini yang Thunderwalls ini contoh yang Thunderwalls minus AB per P sama dengan 0 persamaan ini ini bisa diperoleh dari penjabaran yang ada di kotak sini dari awalnya persamaan Thunderwalls bentuknya seperti ini P ditambah A per V kuadrat dikali V minus B sama dengan RT lalu persamaan ini di RT pindah ruas ke sini nanti jadi ini berarti sisi kanannya sudah tidak ada ini sama dengan 0 lalu ini dikalikan P kali V jadilah ini lalu P kali B jadilah ini A per V kuadrat kali V jadi yang ini A per V kuadrat kali minus B jadi yang ini lalu dijabarkan yang depan masih sama PV minus PB yang sini ini sama ini dicoret jadi A per V kemudian yang sini AB per V kuadrat minus RT sama dengan 0 lalu semuanya ini semuanya ini dikalikan dengan V kuadrat per P ini semuanya kali V kuadrat sehingga P kali V dikali V kuadrat per P ini jadi yang ini kemudian yang kedua juga sama yang ketiga jadi ini yang keempat jadi ini yang suku kelima jadi ini lalu ini disederhanakan PV kali V pangkat 3 ini dicoret berarti V pangkat 3 yang ini kamu biar yang ini P sama P juga sama lalu digabung dengan yang ini sama-sama V kuadrat ini ada V kuadrat yang ini V kuadrat yang ini V kuadrat maka B ditambah sama-sama minus RT per P jadilah yang ini lalu ini A per V V kuadrat per P jadi ini V coret 1 AV per P dan yang terakhir adalah V kuadrat dengan V kuadrat AB per P jadilah bentuk ini cara lain untuk mengevaluasi nilai A dan B bentuk ini ini kan V pangkat 3 berarti persamaan kubik kalau persamaan kubik akar-akar persamaannya sama dengan V minus VC pangkat 3 ini sama dengan 0 jadi ini ada V minus VC pangkat 3 sama dengan 0 lalu V minus VC pangkat 3 ini bisa dijabarkan menjadi V pangkat 3 lalu ditambah apa kalau V pangkat 3 itu kan berarti V kuadrat minus 2 VC minus VC pangkat 3 eh sorry VC kuadrat dikali dikali V minus VC lalu ini masing-masing dikalikan V kuadrat kali V menjadi V pangkat 3 kemudian yang ini V kuadrat kali VC jadi ini minus VC dikali V kuadrat ya kemudian ini kali ini ini kali ini kemudian ini kali ini minus 2 VC kali V kemudian ini kali ini minus 2 VC kuadrat kemudian ini minus VC kuadrat kali V minus VC kuadrat kali V kemudian yang terakhir minus VC kali minus VC minus VC pangkat 3 lalu ini sama dengan 0 tinggal disetarakan sehingga nanti kita akan punya bentuk persamaan V pangkat 3 berarti kalau V pangkat 3 kan 1 sama 1 ini tidak perlu dilihat kita lihat yang V kuadrat berarti V kuadrat ini sama dengan tidak 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 ada VC kuadrat sama ini ada 3 VC ini mesti ada yang yang terlewat oh yang di sini mungkin ini 2 VC kali V 2 VC ini kurang V benar ya benar ya pokoknya ini dijabarkan ya saya malah bingung dijabarkan aja nanti akan bentuk diperoleh bentuk V pangkat 3 plus apa V kuadrat plus V gitu ya kemudian yang terakhir VC pangkat 3 nah ini kalau dirangkum antara ini dengan ini ini tapi sudah dijabarkan ya nanti akan diperoleh 3 VC sama dengan B plus RTC per PC kemudian 3 VC kuadrat yang disini VC kuadrat sama dengan A per PC disini A per PC kemudian VC pangkat 3 sama dengan AB per VC jadi ini ada dari 3 definisi ini nanti kita bisa tentukan bahwa nilai VC sama dengan 3 B VC sama dengan A per 27 B kuadrat TC sama dengan 8 per 27 A per BR ini untuk menentukan korelasi antara VC PC TC dengan BA B kuadrat A per B ini salah satu cara untuk menjabarkan bagaimana cara menentukan nilai A dan B berdasarkan nilai VC berarti kan gampang kalau mau menghitung B tinggal VC dibagi 3 kalau VC gimana B nya kan udah tau dari sini A tinggal di yang TC tinggal di 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 sini dari mana menentukan nilai VC dan PC TC Anda bisa lihat di appendix di halaman di appendix 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 B dari buku Smith Vanes Property of Pure Species nanti Anda bisa tentukan untuk berbagai jenis senyawa Anda bisa cek nilai TC nya berapa PC nya berapa dan nilai PC nya dari sini nanti Anda juga bisa peroleh nilai omega nanti omega kepakannya dimana nanti kita lihat ada ZC dan ada TN oke gitu ya cara menentukan nilai B dan A sebagai nilai yang berdasarkan ini ya ini penjabaran untuk persamaan von der los nah di buku Smith Vanes ini dijabarkan lebih umum lagi jadi tidak hanya von der los tapi juga Redlich Wong SRK dan Peng Robinson nah definisinya adalah persamaan B jadi untuk menghitung B sama dengan omega definisinya ini B sama dengan omega RTC per PC kemudian A sebagai fungsi TC dinyatakan sebagai C R kuadrat TC kuadrat per PC ini persamaan dihafal nanti kalau memang dibutuhkan tinggal recall di halaman ini this result is extended to temperature other than TC by the introduction of dimensionless function alpha TR omega jadi ini ini kan masih berbentuk sebagai fungsi TC kita bisa jabarkan lebih lanjut menjadi parameter TR TR definisi TR adalah suhu suhu sesuai kondisi penyimpanan misalnya dibagi dengan TC jadi untuk berbagai sembarang nilai suhu kita ubah menjadi bentuk TR suhu reduce temperature kalau PR berarti reduce pressure dibagi dengan kondisi kritisnya kita masukkan bilangan tak berdimensi alpha sama dengan sebagai fungsi TR dan omega sehingga persamaan ATC ini berubah menjadi A sebagai fungsi suhu sama dengan C dikali dengan alpha sebagai fungsi TR dan omega ini membacanya adalah alpha nilainya tergantung TR dan omega R kuadrat TC kuadrat dibagi PC jadi yang beda apa antara ini dengan ini yang beda adalah sekarang A nya bukan sebagai fungsi TC tapi A sebagai fungsi suhu in this equation omega and C are pure number omega omega yang ini dan C ini sebagai angka tertentu independent of substance jadi tidak tergantung jenis senyawanya but specific to a particular EOS jadi tergantung EOS nya kita coba balik lagi ke tabel nah untuk Van der Waals nilai omega nya 1 per 8 nilai C nya 27 per 64 untuk RK nilainya sekian C nya sekian SRK nilainya sekian C nya nilainya sekian ini sama ini RK dengan SRK PR nya nilainya sekian dan sekian sesuai dengan model EOS nya bahwa nilai omega dan C nya itu tergantung dari EOS yang digunakan Function alpha sebagai fungsi TR dan omega is an empirical expression wherein by definition TR TR sama dengan T per TC seperti yang saya sampekan nanti dan omega is parameter specific to a given chemical species nanti dijelaskan di belakang intinya adalah bahwa nilai alpha itu tergantung TR dan omega omeganya nilainya gimana nanti kita lihat di belakang this analysis also show that each equation of state implies a value of critical compressibility factor Z that is the same for all substances jadi maksudnya ini tergantung juga nilai Z C secara tidak langsung kemudian kita lanjutkan dengan akar-akar dari generic cubic equation of state kalau Anda lupa generic equation of state yang mana yang ini ini adalah generic equation ini kalau dicari nilai akar-akarnya maka kita masuk ke bagian yang ini EOS are commonly transformed into expression for the compressibility factor an equation for Z equivalent to equation 3.41 is obtained by substituting P sama dengan ZRT per P jadi untuk mendefinisikan EOS sebagai fungsi Z compressibility factor kita tinggal mengubah volume di persamaan generic tadi dengan ZRT per P selain itu kita juga mendefinisikan two dimension less quantity that lead to simplification ini untuk menyederhanakan bentuk persamaan supaya 4 EOS tadi bisa diakomodir di satu bentuk persamaan diusulkan lagi ada parameter beta beta sama dengan B kecil kali P per RT kemudian ada G sama dengan A sebagai fungsi suhu persamaan yang tadi sudah dijabarkan dibagi dengan P RT kemudian bentuk ini dimasukkan ke persamaan 341 341 sama dengan Z sama dengan 1 plus beta dikurangi G kali beta dikali Z minus beta dibagi Z plus epsilon beta dikali Z plus sigma beta 341 ini yang generic tadi jadi ada parameter baru tadi dimasukkan ke sini lalu diperoleh bentuk korelasi Z itu sama dengan bentuk yang ini nah bentuk ini kalau dijabarkan nanti akan berbentuk persamaan kubik juga dengan nilai akar-akarnya yang bisa dievaluasi secara analitis secara matematis saya bisa jambarkan nanti ini dikalikan Z plus epsilon beta Z plus sigma beta kemudian dikali Z menjadi Z pangkat 3 berarti kan ada 3 root 3 akar-akar persamaan kalau mau analitis juga bisa tapi kalau susah analitisnya biasanya pakai metode numeris metode iterasi jadi Anda nebak nilai Z lalu terhitung nilai Z yang baru lalu dibandingkan antara yang tebaan dengan hitungan hitungan iterasi biasanya sudah ada mathematical software package atau Anda juga bisa membuat dari dengan Excel Anda bisa cek dari Excel oke kemudian bentuk lain dari persamaan Z yang ini ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk seperti ini ini tinggal disusun ulang aja ya ini kan pembaginya enggak sama ya ini tinggal disamakan penyebut baginya disamakan kemudian ditambahkan sehingga akan diperoleh bentuk seperti ini yang biasanya ini dipakai untuk this equation is particularly suited to solving for liquid and liquid like root kalau fasenya fase cair cairan biasanya pakai bentuk persamaan penyelesaian juga dengan cara iterasi nah ini disimpan aja ya experiment compressibility factor data shows that the value of Z for different fluid exhibits similar behavior when correlated as function of reduced temperature and reduced pressure whereby diminution ini jadi maksudnya adalah bahwa korelasi Z ini kalau dinyatakan sebagai fungsi TR dan PR itu punya perilaku yang sama perilaku yang sama itu nilai Znya mirip-mirip jadi kalau TR PR yang sama meskipun senyawanya beda tapi asal TR dan PR yang sama maka hasil Znya akan mirip-mirip sehingga it is therefore common to evaluate EOS parameter through this dimensionless variable jadi sekarang evaluasinya menggunakan parameter tak berdimensi beta sama dengan omega PR per TR jadi ini modifikasi dari persamaan yang sebelumnya kemudian key-nya sama dengan C kali alpha alpha sebagai fungsi PR dan omega dibagi dengan ini sama-sama omega kalau yang ini omega kapital kalau yang ini omeganya buruk kecil kita cek dari wiki buks ini cara pembacaan saya tidak salah ini bacanya omega yang ini juga omega yang satu huruf besar yang satu huruf kecil kapital sama huruf kecil jadi ini omega yang ini juga omega yang ini omega kapital yang ini omega with parameter beta and key Q evaluated by this quantity by this equation Z become a function of TR and PR jadi dengan memasukkan persamaan yang sudah dimodifikasi ini maka persamaan Z-nya hanya sebagai fungsi TR dan PR saja and the equation of Z is said to be generalized because of its general applicability to all gases and liquid jadi dengan memasukkan parameter PR dan TR persamaannya menjadi persamaan yang general istilahnya korelasi umum generalized correlation rangkum rangkumannya rangkuman dari beberapa definisi parameter tadi ini dirangkum di sini misalnya untuk Van der Waals alpha TR sama dengan 1 kalau RK sama dengan TR pangkat minus setengah kemudian sigma epsilon omega dan C masing-masing nilainya ini dan di bagian sini alpha alpha SRK sebagai fungsi TR dan omega dijabarkan bentuknya seperti ini alpha SRK TR omega sama dengan 1 ditambah 0,480 ditambah 1,574 omega minus 0,176 omega kuadrat dikali 1 minus TR pangkat setengah totalnya dikodratkan sedangkan kalau yang peng Robinson peng Robinson bentuknya seperti ini nah kira-kira itu penjelasan tentang beberapa persamaan kubik yang secara umum dipakai untuk pembahasan termodinamika jadi rangkumannya ini rangkuman parameternya ini kemudian bentuk persamaan yang digunakan misalnya beta sama dengan ini k sama dengan ini lalu omega si nilainya masing-masing sesuai dengan ini ya tergantung persamaan yang dipilih eko-es yang dipilih kemudian untuk menghitung Z pakai korelasi ini atau pakai korelasi ini sebelum dilanjutkan dengan contoh soal ada yang mau dipanyakan silakan kita kita coba bahas eksempel 3D9 di eksempel 3D9 given that the vapor pressure of N butan jadi senyawanya N butan at 350 Kelvin di 350 Kelvin tekanannya adalah 9,4573 bar Anda diminta find the molar volume of saturated vapor yang B adalah saturated liquid and butan at this condition as given by red liquid jadi pakai yang red liquid parameter yang disini berarti pakai yang ini evaluasinya kita ambil data nilai TC dan PC untuk senyawa N butan dari appendix B kita ambil kita coba cari ya ini appendix B di halaman 650 kita cari senyawanya N butan N butan yang ini lalu nilai TC nya adalah 425 VC nya 37 satuannya mengikuti satuannya ini bar kemudian VC nya 255 kemudian kita balik lagi tiga yang tadi ini TC nya 425 PC nya adalah 37,96 lalu bagaimana cara mencari nilai TR tinggal luhunya ini dibagi dengan TC nya 350 dibagi 425 dihitung dapat nilai TR sekian PR nya bagaimana 9,4 sekian dibagi 37,9 ini satuannya harus sama kalau yang ini tadi bar yang PC nya juga harus bar jadi Anda harus menyesuaikan satuannya lalu dapat nilai PR nya kemudian parameter key dari persamaan 351 omega C dan alpha TR untuk SRK kita ambil dari tabel 3.1 key persamaannya diambil dari 351 bentuknya adalah 351 key sama dengan C kali alpha TR omega dibagi omega TR C nya angka omega nya angka alpha TR nya kita ambil dari sini alpha TR nya adalah TR pangkat minus setengah berarti ini nanti diganti dengan TR pangkat minus setengah lalu yang bawah ada TR nya berarti persamaannya adalah key sama dengan si TR pangkat minus setengah dibagi omega kali TR ini sama-sama TR ya ini TR pangkat minus satu digambungkan menjadi TR pangkat minus tiga per dua atau minus satu setengah ya lalu C dan omega diambil dari sini C dan omega ini nilainya ini omeganya yang ini ya masukkan ke sini lalu TR nya ambil dari sini ya sehingga bisa dihitung G nya sama dengan angkanya sekian parameter beta diambil dari persamaan 350 ini beta sama dengan omega PR per TR omeganya udah tau PR nya tau TR nya tau berarti bisa ditung omeganya sekian PR nya sekian PR nya dari sini kemudian TR nya dari sini omeganya dari tabel tadi atau dari sini ini sudah sehingga diperoleh nilai beta sama dengan yang ini kemudian menjawab yang poin A saturated vapor 4 di saturated vapor write di RK form of equation 3.48 3.48 kita cek yang ini anak uap nanti kalau liquid pakai yang ini mungkin sama dengan Z sama dengan 1 ditambah beta minus G kali beta dikali Z minus beta dibagi Z dikali Z ditambah beta ini ada yang hilang ya persamaannya kan tidak semuanya ada dari nilai sigma dan epsilon ini 1 sama 0 ini nilai epsilon nya 0 maka dari persamaan ini ini nilai epsilon 0 berarti suku ini hilang ini jadilah Z kali Z plus sigma beta sehingga persamaannya seperti ini lalu beta Ki kan sudah ada nilainya semua Ki nya udah tahu betanya tahu tinggal dimasukkan sehingga bentuk panjangnya seperti ini Z sama dengan ini lalu kalau diselesaikan ya entah gimana caranya ya pokoknya ini di trial gitu atau anda mau pakai akar-akar persamaan tapi pangkat 3 gitu intinya ini bisa diselesaikan karena ada satu persamaan dan satu variable satu persamaan satu variable itu bisa diselesaikan nilai Z nah setelah diselesaikan akan diperoleh nilai Z sama dengan 0,8305 dari nilai ini maka kita masukkan ke korelasi V sama dengan ZRT per P sama seperti soal UTS yang terakhir kemarin ya cuman ini ditanyakan adalah volume kalau kemarin kan tentang masa ini tentang volume sehingga diperoleh nilai volume nya volume molat itu sama dengan 2555 cm3 per molnya kemudian ini info tambahan dari eksperimen diperoleh datanya adalah 2482 jadi 255 sama 2482 relatif dekat kemudian untuk saturated liquid kita pakai persamaan 349 yang ini yang ini this equation is particularly suited to solving for liquid and liquid like root jadi untuk menyelesaikan akar-akar persamaan dari Z untuk liquid kita pakai korela steam ini kemudian dijabarkan seperti tadi Z sama dengan beta ditambah Z kali Z plus beta kali 1 plus beta minus Z dibagi key kali beta masukkan masukkan angka-angkanya betanya tau key nya juga tau lalu diselesaikan diperoleh nilai Z sehingga volume liquid nya adalah Z RT per P masukkan dapat sekian eksperimen nya dapat 115 ini dapat 133 antara mirip atau agak jauh tergantung mau presisi sampai berapa nah kemudian ini juga dilakukan tapi tidak ditampilkan for comparison value of vapor value vapor volume and liquid volume calculated for the condition of example 3.9 jadi contoh soal ini tapi dihitung pakai EOS yang lain pakai Thunderwalls pakai SRK pakai PR juga ya jadi dibandingkan kalau eksperimen ini nilainya 2482 volume nya volume yang vapor kalau eksperimen 2482 sedangkan kalau Thunderwalls dapat 2667 RK dapat 2555 SRK dapat 2520 PR 2486 yang paling dekat ini PR 2482 yang prediksinya PR ini 2486 sedangkan untuk volume liquid kalau Thunderwalls 191 kalau RK 133 SRK 127 PR nya 112 115 sama 112 jadi dari data percobaan ini yang paling dekat yang paling bagus adalah korelasinya PR kalau dilihat dari tahun usulannya itu juga PR ini yang paling baru ini 1873 RK ini 49 SRK ini 72 PR ini tahun 76 saya belum tahu apakah ada persamaan yang lebih baru dari PR ini yang dimodifikasi lebih lanjut tapi PR ini relatif sudah cukup dekat prediksinya dengan data percobaan ini dengan ini jadi aplikasi penggunaan dari penjambaran persamaan tadi relatif tidak terlalu susah tinggal kita mencermati saja data-datanya karena hitungannya tidak yang integral differential dan integral double misalnya ini hanya persamaan algebra biasa hanya Anda perlu mencermati persamaan mana yang digunakan data yang digunakan yang mana itu saja kemudian satu yang terakhir sampai agak panjang tapi saya menyinggung satu ini di dimensionless thermodynamic koordinat PR provide the basis for the simplest corresponding state correlation jadi karena tadi jika nilai TN PR relatif sama maka hampir semua gas itu punya perilaku menghasilkan nilai yang sama meskipun senyawanya berbeda maka ada yang namanya corresponding state hukum corresponding state ini redaction seperti ini all fluids semua fluida fluida itu berarti dan cairan when compared at the same reduced temperature and reduced pressure jika dibandingkan pada nilai TR dan PR yang sama have approximately the same compressibility factor memiliki approximately kira-kira faktor compressibility yang sama Z nya sama and all deviate from the ideal gas behavior to about the same degree dan menyimpang dari perilaku gas ideal dengan derajat penyimpangan yang sama redaction seperti ini kalau mau diringkas jika nilai TR dan PR sama maka Z nya sama jika Z nya sama maka persen penyimpangan penyimpangan itu misalnya seperti ini tadi jadi PR nya memprediksi 112 eksperimen nya 115 berarti ini penyimpangan harusnya kan ketemunya 115 sesuai dengan eksperimen tapi prediksi dari EOS PR itu hanya 112 maka kita bisa menghitung error nya seberapa yang SRK juga sama kita bisa menghitung error nya seberapa yang RK juga sama penyimpangan ini yang dimaksud kalau nilai Z nya mirip sama maka derajat penyimpangan nya juga akan sama ini corresponding state ini berdasarkan nilai Z tadi korelasi korelasi ini pada awalnya itu bisa dipakai pada awalnya bisa dipakai tapi di akhir-akhir ini ada ilmuwan namanya Pitzer dan coworker nya ternyata menemukan fenomena yang berbeda ternyata menemukan fenomena yang berbeda ini tidak berlaku two parameter corresponding state correlation of Z require the use of only two reducing parameter TC dan PC jadi perilaku ini bisa dievaluasi dari nilai TC dan PC although these correlations are very nearly exact for the simple fluid argon krypton and xenon systematic deviation are observed for more complex fluid jadi kalau gas-gasnya hanya argon krypton xenon ini boleh ini bisa berlaku tapi ternyata untuk jenis fluida yang lebih kompleks yang selain tiga ini ada deviasi yang terjadi secara sistematis sehingga hal ini ditemukan oleh Pitzer dan kawan-kawannya lalu menambahkan namanya eccentric factor omega yang tadi sempat disinggung di atas bahwa nilai alpha sebagai fungsi TR dan omega nah omeganya asal-muasalnya dari usulannya Pitzer definisi dari omega itu didasarkan pada nilai PR reduce vapor pressure linearitasnya diekspresikan dalam bentuk persamaan ini turunan dari log PR saturated seperti R turunan dari log PR terhadap seperti R itu punya nilai sama dengan S nilai S ini sebagai slope ketika dua nilai ini diplot antara log PR sama seperti R ini Y nya ini X nya maka DY per DX sama dengan slope nya nah nilai omega didefinisikan sebagai minus 1 dikurang log PR saturated pada nilai TR 0,7 untuk setiap jenis senyawanya jadi TR berapa 0,7 dicari nilai PR nah nilai omega ini untuk berbagai jenis senyawa sudah ditabulasikan di appendix B tadi kita mau cek di appendix tadi disini ada nilai omega ada nilai omega 0, sekian 0, sekian tergantung jenis senyawanya nah kalau diilustrasikan kira-kira seperti ini jadi untuk senyawa argon kripton xenon itu garisnya yang ini slope tadi yang ini S S ini diperoleh profil antara log PR dengan seperti R log PR dengan seperti R slope-nya adalah minus 2,3 nah sedangkan untuk senyawa yang lain yang dicoba oleh Pitzer ini adalah N octa ternyata slope-nya minus 3,2 maka omega adalah selisihnya ini ini adalah nilai omega jadi selisih antara minus 1 dikurangi dengan nilai disini log PR yang ditentukan pada angka seperti R sama dengan 1,43 log PR dari semuanya yang pada nilai TR sama dengan 0,7 atau seperti R sama dengan 1,43 jadi di titik sini nanti kalau ada senyawa lain misalnya omeganya sekian garisnya seni berarti nilai omeganya sebesar ini ini pokoknya selisihnya ini ini adalah nilai omega nah Anda tidak perlu repot-repot mencari nilai omega tinggal mengambil saja karena ada koreksi ini sekarang tidak corresponding state-nya ditambahin ya ditambahin menjadi premis 3 parameter corresponding state correlation-nya ubahannya menjadi all fluid having the same value of eccentric factor jadi kalau eccentric factor-nya sama when compare at the same reduced temperature and reduced pressure pada nilai TR dan PR yang sama have about the same compressibility factor and all deviate from ideal gas BFR to the same degree jadi tambahannya sekarang kalau TR awalnya adalah kalau omega-nya sama dan TR PR sama maka nilai Z-nya sama dan derajat penyimpangannya juga sama equation of state that express Z as a function on TR and PR yield to parameter corresponding correlation jadi kalau yang Van der Waals dan Red Likwong ini hanya TR dan PR the Van der Waals and Red Likwong equation are example jadi yang pakai dua parameter sedangkan SRK dan PR ini yang pakai asentric vector ada nilai omega-nya kalau Anda lihat di sini di tabel 3.1 tadi ini alpha TR-nya ini hanya satu nilainya kalau yang RK nilainya hanya TR ini tidak masukkan parameter omega kalau yang ini ada parameter omega ini ada parameter omega yang ini yang ini oke kemudian bagian yang terakhir masih ada waktu ya yaitu generalized correlation for gases nah kalau tadi ada koreksi dari picture maka konsekuensinya adalah di korelasi picture tadi memasukkan ada omega jadi untuk menghitung nilai Z sama dengan Z0 ditambah omega Z1 Z0 dan Z1 itu bisa diperoleh dari tabel di appendix D kita lihat di appendix D ini masih appendix C nah ini appendix D anda bisa cek disini nanti judulnya adalah Lee Kessler general title nanti tergantung nilai ini tabel yang D1 nilai Z0 PR nya berapa TR nya berapa maka anda bisa cari dari nilai sini misalnya PR nya 0,2 TR nya 0,5 maka titik temunya adalah angka yang ini berarti ini adalah nilai Z0 kemudian scroll kebawah nilai D tabel D2 ini untuk Z1 PR nya nilai berapa TR nya nilai berapa misalnya tadi ini 0,55 sama 0,2 0,2 berarti Z1 nya adalah nilai ini mudahnya begitu tinggal dicari Z0 nya berapa Z1 nya berapa omega nya dikalikan sama dengan terhitung nilai Z nya Z nya dipakai untuk perhitungan volume atau tekanan atau suhu gampangnya kemudian khusus untuk quantum gas hidrogen helium dan neon untuk menentukan nilai TC pakai korelas ini untuk hidrogen PC nya juga nilai ini kalau yang helium maupun neon nanti dicari dari referensi yang lain yang yang VC yang sama dengan ini untuk hidrogen lalu ada picture correlation for the second video coefficient kalau nilai Z0 dan Z1 tadi tidak bisa ditentukan misalnya karena di luar di luar jangkauan tabel maka kita bisa menentukan nilai Z nya dengan korelasi ini Z sama dengan 1 ditambah BP per RT sama dengan 1 plus BPC per RTC dikali PR per TR sama dengan 1 ditambah B topi ini B ada topinya saya lupa istilahnya pokoknya B ada tanda topinya PR per TR lalu B ada topinya ini sama dengan BPC per RTC nilai ini sama dengan B0 ditambah omega B1 Maka Z sama dengan 1 ditambah B0 PR per TR ditambah omega B1 PR per TR kalau ini dibandingkan dengan bentuk yang persamaan 353 yang atas tadi Z sama dengan Z 0 ditambah omega Z 1 yang ini Maka korelasinya adalah Z 0 sama dengan 1 plus B0 PR per TR Z sama dengan B1 PR per TR B0 ini juga bisa didefinisikan berdasarkan korelasinya abort equation B0 sama dengan 0,083 minus 0,422 per TR pangkat 1,6 B1 sama dengan 0,139 minus 0,172 per R pangkat 4,2 ini bisa pakai korelasi ini kemudian kalau dilanjutkan yang untuk third virial coefficient jadi kalau tadi second virial yang kedua ini yang ketiga ini lebih kompleks lagi Z sama dengan 1 ditambah B topi PR per TR dikali Z ditambah C topi PR per TRZ pangkat 2 C topi sama C P C P kawadrat per R kawadrat T C kawadrat C topi sama dengan C0 plus omega C1 jadi ini relatif mirip hanya masing-masing punya definisi C0 sama dengan ini kemudian C1 sama dengan ini nah kemudian yang bagian gas ini ada panduan di figure 3.14 kapan kita bisa pakai kondisi gas ideal kita bisa pakai grafik ini jika pertemuan antara nilai PR dan TR itu ada di area di bawah kurva ini di sini Z0 sama dengan 0,98 Z0 sama dengan 1,02 kalau areanya di sini berarti kita bisa pakai gas ideal tapi kalau di atas ini kita tidak bisa pakai gas ideal ini misalnya PR nya 0,1 TR nya 2 maka titik temunya ada di sini kalau titik temunya ada di sini maka titik ini ada di bawah kurva ini sehingga kita bisa pakai gas ideal saja tapi kalau misalnya PR nya 1 TR nya 1 berarti titik temunya kan di sini kalau titik temunya di sini maka kita tidak bisa pakai gas ideal kita harus pakai persamaan kubik atau persamaan virial atau persamaan yang generalized correlation tadi yang terakhir itu yang perlu saya sampaikan materi yang terakhir sebenarnya ada ini ada example 3.10 nanti silahkan anda baca-baca saya kira tidak rumit hanya mencermati datanya ngambil dari mana saja ada 3.11 3.12 ada tiga contoh aplikasi dari persamaan yang terakhir tadi di jabatkan terakhir di persamaan tiga di yang terakhir general correlation for liquid ini mirip-mirip dia pakai Lee Kessler untuk menentukan saturated liquid volume pada saturated liquid pakai korelasi ini V C Z C kemudian untuk menentukan Z saturated pakai korelasi ini kemudian untuk menentukan densitas reduce density pakai Rho per Rho C sama dengan V C per V lalu untuk mencari V2 kita bisa korelasikan dari perbandingan densitas reduce nya Rho R1 dibagi Rho R2 tinggal dikorelasikan pakai grafik ini kemudian di 313 ada contohnya saya kira itu materi tentang chapter 3 yang membahas tentang volumetric properties of pure fluid mulai dari dulu ada kurva keseimbangan kemudian ada gas ideal kondisi gas ideal kemudian ada kerja Q W delta H delta U untuk 4 proses iso thermal iso koric iso baric dan adiabatis anda sudah belajar dan ada soal UTS yang mengakomodir materi itu kemudian ada persamaan virial lalu dilanjutkan yang terakhir ini persamaan kubik dan yang terakhir tentang cairan ini kira-kira itu tentang chapter 3 yang yang terakhir Terima kasih.